Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Dugita, channel GSL guys, akan gue react sekarang seorang lagi, EXO yang lovin' you mo, maksudnya more kali guys, lovin' you mo, nah ini kayaknya gue belum pernah react sama sekali nih guys, guys, ini kayaknya juga di kuping gue gak terlalu familiar judulnya guys ya, jadi kita intro dulu guys sebelum kita react, ceplok! Oke guys, ini gue udah buka, oh udah gue udah buka, oke, ini EXO lovin' you mo, ini jujur gue penasaran, tapi ini katanya, oh ini dari, ada penjelasan disini, lovin' you mo was released with EXOX, EXOX, first Japanese studio album, Countdown, oke, kayaknya gue udah pernah react yang Countdown, dan the original soundtrack from 4K, ini original soundtracknya, dramanya Kai ya guys, judulnya Spring Has Come, ini ada informasi lain mungkin? enggak ada, oke, kita langsung nyakainya lagunya seperti apa guys, langsung ceplok, menolong manain dia ceplok, oke, dibuka sama sub bass, oke, kayak Tom 808 digabung sama ini ya, bass ya, gak juga sih, bass doang kayaknya, oke, percussion-nya, nice, dibuka sama Becune ya, eh, by the way guys, ini Minetsuho ya, jadi hanya berlapan ya guys ya, oke lanjut, oh nice Dio, guys, ini, gue boleh jujur nih guys ya, gue selama ini ngebiasain canyol guys ya, tapi semenjak gue nge-react highlight yang medley-nya Dio, gue mulai, suka sama karakternya Dio guys, jujurnya ya guys, eh, ya kan, gokil ya, Dio ya, oh nice Dio, ini serius nih guys ya, untuk ngebahas EXO guys, gue jujur kangen banget sama sosok Chen guys, udah jarang banget gue ngeliat, ya dia gak bikin album terakhir, gue nge-react tuh, Chen tuh yang hello guys ya, oh harmony Masyawe tuh, nice, oh sama si Yumin, oke, oh nice, oh manis banget, suho, asik, gila, rave-nya EXO gokil ya, guys, sorry gue ulang dikit guys, ini gue suka deh pas ya, di chord 6 kayaknya, HC, itu keren, gila itu hyper perkusinya tuh banyak banget kayaknya, gitu, suasana no.16, ah Dio kan wow nice wow canyol asik ya ini canyol ibaratnya kalau di Linkin Park guys dia jadi yang pertama Chester Bennington satu lagi guys kayak bagian-bagian shouting-shouting rap itu keren banget asik itu yakin gak salah color coded guys suara Sihon hampir kayak canyol tadi guys nih serius itu gak salah guys gue dengernya kayak suara canyol loh kai rap canyol tuh emang selalu gak tau deh di kuping gue tuh bikin sumring aja guys make my day banget Sihka canyol oh deh guys gue kalau misalnya ngebahas rap yang gue perhatiin tuh rime apa ritmanya sama notasinya guys gue gak terlalu perhatiin ke lirik ya sorry guys ya tapi gue suka itu ada kayak penekanan nada terus dia turun jadi kayak kalimat lagi itu gue suka banget nah ini kalau Sihon agresifnya gue suka guys nih Sihon kan gue udah sering bilang Sihon tuh gue naksir banget sama dia nge-rap di Don't mess up my tempo itu udah paling pecah menurut gue guys dan disini dia nailed it lagi go kill oh itu dia harmoninya bagus ya ngebutuh chord 1-3-5 gila ini tahun berapa nih guys gila ini maksudnya ilmu disini banyak banget guys maksudnya dia tuti sama vokalnya pas dio dia ada scene yang bener-bener itu gue suka banget guys bangunin mood banget disini kayak scene brush gitu loh guys oh Chen juga karakter banget ya cut through banget harmoni vokalnya juga manis banget ya desainnya guys hey Xiumin halo aku missin you Xiumin tuh guys dia juga dia bukan underrated loh guys ya gue juga tau dia orangnya pintar banget karena akademisnya sebagai apa profesor guys yang temen-temen pernah kasih tau zaman dulu kalah dan ini waktu di Don't fight the feeling gue suka liukan-liukan Xiumin juga guys ini di bagian sini Xiumin juga suaranya cut through banget disini guys eh Xiumin Xiumin tuh karakternya guys kalau menurut gue dia untuk lagu-lagu pop itu lumayan bahaya guys jenis-jenis pop yang lebih apa ya pop yang lebih nonjok apa bahasa gue juga bingung yang beatnya cepet lah guys Xiumin tuh asik banget denger CBX wah Xiumin chen kalau chen guys gue kemarin nge-react yang apa di Xio Arcade kan orangnya emang ngeroker guys tapi gue suka guys di musik yang suasana kayak begini dia tetep nge-blend dengan suara dia yang kayak begini guys chen asik tapi bener ya vokal directornya dia tau banget ngasih tempat-tempat guys sesuai karakter-karakter masing-masing dari member guys ini salah satunya di Chanyol guys Chanyol kan orangnya kayak sedikit emosional temperament terus orangnya kompetitif dikasih lain-lain yang lebih shouting yang kayak gitu guys disini jadi kena semua guys part-partnya mereka tuh shine true banget ya kan ya kan vokal-vokal yang modal Dio dimasukin yang part-nya notasi chord progression ini seperti ini guys jadi enak didengernya guys jadi ibaratnya nih sekarang ibarat ngomongin atlet guys lo jago misalkan direnang tapi lo ditaruh di kelompok lari jadi gak maksimal tapi ketika lo dikasih tempat yang sesuai dengan passion lo itu akan menjadi sesuatu yang maksimal ini contohnya kayak begini guys jadi kayak mereka punya punya skill masing-masing di genre-genre tertentu atau gak di vokal mereka yang kuatnya di daerah tertentu vokal direkternya itu bisa ngasih tempat yang sesuai dengan mereka bidang ini di baratnya guys sorry beribadi guys ya tapi maksud gue ngerti kan poin gue oh kan ya gak ya kan Bekyun kalau suara-suara juga ngeri guys di bagian sini kalian juga denger Bekyun tempat nih oh oh kemayor tapi gak menjamin sih guys kayaknya EXO juga ditaruh di tempat rana apapun kayaknya jalan sih guys soalnya ya mereka juga mereka tahu mengkondiksen mereka gampang beradaptasi barat guys ke semua genre kayaknya guys even dangdut tuh oh oh manis ya wow asik banget aransemennya oh da 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 bassnya nice gila ya maksudnya bener gak sih guys yang pengen gue omongin tadi guys jadi kita tiap denger tuh jadi kayak sebuah apa ya kayak sebuah trademark gitu loh guys ini pas video dicoba iya kan karakternya berubah lagi rap yang agresif gitu Suho juga semua oke sih guys itu yang gue itu yang gue rada bingung nih guys suara Sehun kayak suara canyol disini guys hampir sama sih wah tutup sama bass wow loving you more oke ini karakter baru lagi sih gue denger dari sebuah EXO tapi disini gue bisa gue bisa mengambil kesimpulan guys setiap line-line yang mereka ingin apa nyanyiin itu mereka bisa membuat sebuah trademark disitu guys jadi kita kita tau itu solid banget ini sebuah vokal-vokal dari karakter seorang EXO masing-masing member guys jadi kan mereka sampai dipercayai ngeluarin sebuah album solo kayak Suho ada album solo Chan ada Chan Yol ada yang The Box itu Sehun pun dipercaya juga waktu itu untuk rap line-nya kayak dibikin yang sama satu album Dio jadi Baekhyun ini hampir semuanya mereka punya Suho karena vokal director itu punya punya kuping yang gue yakin tinggi guys mereka tau ini bisa dibuat di make money sama jualan ibaratnya guys jadi mereka tuh mereka bisa ditaruh di tempat bisa dilepas sendiri-sendiri maupun digambung sama sebuah band apalagi ya sebuah EXO itu kan gila guys oke guys sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol subrek yang banyak lagi guys cap lah selamat menikmati terima kasih